Sekjen Partai Gerinder Ahmad Muzani menilai duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 sulit diwujudkan. Namun sebagai sebuah pemikiran, wacana tersebut sah-sah saja. Akan tetapi yang akan menjadi permasalahan yang rumit terhadap persoalan itu. Demikian disampaikan Ahmad Muzani saat ditanyai soal unggahan Ganjar di akun Instagram resminya. Dalam foto itu, Ganjar berpose salam komando dengan Prabowo Subianto. Muzani mengungkapkan pasangan Prabowo Ganjar menjadi rumit disatukan. Peluangnya sulit karena Ganjar dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Begitupun Prabowo ditetapkan sebagai baca pres oleh Partai Gerindra. Sebagai informasi, Ganjar Pranowo sudah ditetapkan pada perjuangan sebagai baca pres. Gebelur Jawa Tengah itu didukung oleh tiga partai lain yakni P3, Perindo, dan Hanura. Sementara itu, Prabowo Subianto diusung oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang beranggotakan Gerindra dan PKB. Adapun Ganjar dan Prabowo sama-sama belum mereklarasikan bakal calon waktu presiden untuk mendampingi mereka di Pilpres 2024. Sebelumnya, wacana menduetkan Ganjar dengan Prabowo sempat muncul beberapa bulan terakhir. Wacana ini muncul setelah Presiden Jokowi mengajak keduanya pandan raya di Kebumen pada Maret 2023 lalu. Prabowo juga pernah menyampaikan keinginannya menjadikan Ganjar sebagai calon wakil presiden, namun ia merasa peluang mewujudkan hal itu kecil.